Guys temenin aku masak es batu yang super banyak yuk Kali ini tuh aku udah punya banyak es batu dan disini buat es batunya bakalan aku geprek-geprek Kayak gini karena masak kali ini super duper banyak banget jadi disini buat masaknya aku ditemenin sepupu dari tetangga Kalau es batunya udah digeprek langkah selanjutnya disini aku tuangin beras pake corong merah guys Pastikan buat corong merahnya harus ada cap buaya betina kayak gini ya guys Lanjut disini aku bakalan langsung aduk-aduk berasnya Disini aku bakalan siapin komponen lainnya nah buat bahannya disini aku bakalan iris-iris Sekol ya guys buat mirisnya disini aku dibantulin sama sepupu tetangga Lanjut disini juga aku bakalan iris-iris bawang merah yang super duper banyak banget ya guys Kalau bawang merahnya udah diiris-iris disini aku bakalan iris-iris timun Kemudian disini aku bakalan iris-iris tomat yang super banyak Karena kali ini tuh aku bakalan bikin menu yang super cetar banget loh guys Lanjut disini aku iris-iris juga caisin kemudian disini aku udah siapin beras yang tadi Dan es batunya udah mencair guys Kalau es batunya udah mencair ini tuh udah siap dimasak dan ditunggu sampe bener-bener nasinya mateng merata Nah kalau udah mateng merata kayak gini langkah selanjutnya disini neneknya dari sodara aku udah pinjemin Bascom yang super duper legend banget loh guys Nah buat semua nasinya ini tinggal diaduk aja di atas bascom lain Dan kemudian bakalan aku cetak pake corong merah cap buaya Karena corong merah yang asli yang ada cap buaya betina ini Nah kayak gini ya guys Lanjut yuk buat nasinya disini bakalan langsung aku tumpahin Terus disini aku pake sekitar 500 biji telur yang udah aku pecah-pecahin ya guys Lanjut disini aku bakalan langsung tuangin wortel Nah buat wortelnya disini aku tuang pake corong merah yang pastinya ada cap buayanya ya guys Kemudian tuang juga cabai merah sama daun bawangnya ya guys Udah kayak gitu ini tinggal langsung diaduk-aduk sampe bener-bener kecampur melapak Karena kali ini aku bakalan masak yang super duper jumbo banget Jadi disini buat nasinya aku pake sekitar 4 magic om ya guys Dan buat toppingnya disini aku tuangin caisin yang udah diiris-iris Terus aku tuang juga sosis sama suiran daging ayam guys Lanjut disini aku bakalan tuangin bumbu nasi goreng instan Kemudian ini tinggal diaduk-aduk sampe bener-bener kecampur merata ya Kalo udah dirasa nasinya mateng merata Langkah selanjutnya ini nasinya bakalan langsung aku siapin ke dalam bok guys Nah buat nasinya disini bakalan langsung aku cetak pake gambar helok kitty kayak gini ya guys Udah kayak gitu ini tuh tinggal langsung ditupahin ke dalam wadah yang udah disiapin Tuang secara merata Nah kalo misalnya udah dituang semua Langkah selanjutnya ini tuh tinggal langsung ditutup ya guys Dan ini tuh aku bakalan bagi-bagiin Nah disini aku bagiin ke orang sekitar ya guys Oke guys kali ini aku udah selesai ngebagiinnya Dan orang-orang di sekitar aku seneng banget loh Selamat mencoba ya guys Dan semoga bermanfaat juga Hai guys Hai guys Hai guys Ada buah mangga yang super segar kayak gini Enaknya kita bikin ini aja yuk Nah pertama-tama si buah manganya wajib banget kalian ukir kayak gini ya guys Nanti bakalan berbentuk kotak-kotak seperti ini Kalau udah bentuknya estetik dan kotak-kotak lucu dan rapi kayak gini Langsung aja aku chopar sampe dia beneran halus ya Karena kali ini aku mau bikin jus mangga Jadi si buah manganya Mau aku masukin ke dalam gelas yang warna putih kayak gini Tapi dimasukinnya pake corong merah ya guys Tujuannya biar nanti di Yang ngeblepotan Kita lanjut yuk guys Karena di rumah aku gak punya air Jadi aku mau pake es batu Buat ngerubus udang yang super duper segar kayak gini Nah ini tuh wajib banget kalian rebus pake es batu kayak gini ya guys Kalau es batunya udah sedih Sedikit mencair kayak gini Tinggal aku siram pake air panas Tapi sedikit demi sedikit aja ya guys Terus biar udangnya udah berasa Tinggal aku tambahin parutan garam yang berbentuknya kotak kayak gini Lalu aku aduk-aduk sampe udangnya berubah warna kayak gini guys Terus tinggal aku pindahin ke dalam corong merah Tapi karena corongnya kebesaran Jadi aku pake corong biru Dipindahin kayak gini guys Kalau udah dipindahin corong biru Dan ternyata muat Sekarang kita pindahin lagi ke dalam saringan Nah sekarang kalo udah kayak gini Sekarang kita lanjut yuk Aku mau ngerubus dulu pastanya Tapi ini tuh harus banget kalian aduk-aduk Biar dia merata dengan sempurna ya guys Nanti kalo dia udah matang kayak gini Tinggal aku tambahin minyak sayur Tapi tetep pake corong merah ya guys Karena aku sayang banget sama corong merah ini Kalau udah diminyakin harus banget kalian aduk sampe merata ya guys Terus aku pindahin ke dalam baskom yang warna merah kayak gini Kalo udah sekarang aku mau potong-potong dulu Berlama-lama kemudian Lalu oregano bubuk kayak gini guys Duh asli deh guys Waktu aku masak ini Ini tuh beneran wangi dan enak banget Rasanya aku pengen masak ini lagi guys Hai guys Siapa disini yang kalo lagi gabut pengennya itu ngemil terus Cocok banget Resep satu ini bisa nemenin gabut kalian Langsung aja yuk guys kita bikin Pertama disini aku udah siapin Wuuu Setengah kilogram kacang tanah Sebelum diolah aku mau bilas kacang tanahnya dulu Lalu aku saring Dan aku pindahin ke dalam loyang kayak gini Selanjutnya aku mau ceplokin 3 butir telur Pake alat pemisah telur kayak gini Aku ceplokin telurnya satu persatu Percahinya harus hati-hati ya guys Jangan sampe kuning telurnya ikut masuk ke mangkoknya Tapi kalo udah ada yang masuk kayak gini Kita masukin aja kuning telur yang lain Bikin cemilan dari tahu yang mekar-mekar cantik banget kayak gini Pertama-tama tahunya ditetak-tetak seperti ini Dan alasin sumpit supaya nanti tuh gak putus ya guys Selanjutnya aku udah punya wortel Yang ini cantik banget Wortelnya imut-imut gitu Aku kepas dulu kulitnya Setelah itu aku kerat-kerat seperti ini Supaya nanti wortelnya tuh bentuknya bunga Dan lucu banget kayak gini Lalu diiris tipis-tipis Hingga membentuk bunga kayak gini Beneran sih ini cantik banget Tapi karena aku gak mau bikin sayur sob Aku bentuk lagi jadi kotak-kotak kecil aja Balik lagi ke tahu yang tadi udah kita bentuk Sekarang tahunya aku campurin dengan tahu yang belum dibentuk Lalu aku masukin putih telur Dan ini tinggal dihancurin aja seperti ini Setelah itu aku mau masukin 2 butir kuning telur yang tadi sudah dipisahkan Nah setelah semua bahannya masuk kayak gini Sekarang tinggal dihancurin sampai bener-bener hancur banget Kalau udah masukin bumbu yang tadi sudah dihaluskan Lalu masukin juga wortel yang tadi sudah dipotong-potong Juga daun bawang dan untuk bumbunya Disini aku pake kaldu bubuk dan juga MSG secukupnya aja Kalau kalian gak suka sama MSG ini bisa di skip Terus aduk-aduk sampai semuanya kecampur merata Dan terakhir masukin cabai merah yang sudah diiris-iris Kalau semuanya udah bener-bener kecampur Sekarang masukin ke dalam satu tempat seperti ini Karena semua adonannya mau aku kukus Jangan lupa cetakannya dioles minyak terlebih dahulu Tapi karena aku pengen lebih wangi Jadinya aku gak jadi pake cetakan Aku pakenya daun pisang Aku masukin Wah matik ketuh Hai guys ternyata keponakannya adik iparku Suka banget sama yang namanya marshmallow Terus katanya pengen dibuatin olahan dari marshmallow guys Nah langsung aja yuk kita bikin Pertama aku mau tusuk-tuk dulu marshmallow-nya Dibentuk kayak sate aja ya guys Nah kalau udah aku mau lakuin sampai semuanya habis Nah kira-kira bakal seperti ini guys Dan katanya juga kalau dibakar kayak gini Enak banget loh si marshmallownya Cui-cui gitu guys Nah aku juga punya marshmallow yang bentuk hati guys Nah kalau udah tinggal kita masukkan perkwek-kuehan Aku pake biskuit hitam, biskuit panjang, dan biskuit bentuk dunatang guys Kalau udah kita kocok-kocok sampai semuanya tersampur Dan aku mau masukkan ke dalam plastik Nah lanjut aku mau tumbuk-tumbuk ya Guys Aku juga punya biskuit yang versi warna pink guys Nah kita masukkan yuk ke dalam wadah Terus aku mau basahin putihnya sama merahnya guys Nah kalau udah Lanjut aku masukkan marshmallow putihnya ke dalam kocok sugar baby Nah aku saring-saring dulu nih airnya ya guys Langsung kita masukkan marshmallow-nya kita kukus ya guys Nah kalau udah tinggal kita tunggu aja deh Sampai mekar begini guys Lucu banget kan Nah kalau udah aku mau masukkan ke dalam wadah yang lain Marshmallow-nya Nah ini tuh udah meleleh ya guys Kalau udah aku masukkan biskuit yang warna hitam guys Nah kita aduk-aduk aja sampai semuanya merata Lanjut aku masukkan ke dalam kocok sugar baby Nah ini tuh lanjut tinggal kita masukkan